Intro Lama menghilang, begini kabar Latsmi Afi, salah satu rekan dari Mawar Afi Pernah gagal menjadi juara di Akademi Fantasi Indosier Nasib Latsmi Afi, kini malah sebaliknya Rekan Mawar Afi ini, kini justru hidup mewah dinikahi pejabat asal Jepang Seperti diketahui, suami Latsmi Afi, Miyakawa Katsutoshi, merupakan diplomat Jepang Menikah dengan diplomat Jepang, Latsmi Afi dikaruniai tiga orang anak Kini, sang artis pun ikut sang suami menetap di Jepang Hal ini diketahui lewat pantauan Instagramnya at Dewi Underskores Latsmi Terlihat Latsmi Afi membagikan potret selfie-nya di Instagram Ia mengenakan pakaian berwarna putih yang membuat dirinya terlihat modis Dengan polisan makeup naturalnya, kecantikan Latsmi begitu terpancarkan Rupanya, Latsmi Afi sedang berfoto selfie Ia sering membagikan foto anak-aneknya sekarang giliran fotonya yang diunggah Dilansir dari tribunewsmaker.com Selfie ya, biasanya foto anak terus curi waktu saat online kelas Tulis Latsmi melalui akun Instagram pribadinya Di belakang Latsmi adalah pohon sakura tetapi belum mekar dikarenakan belum musimnya Di belakang saya pohon sakuranya masih gundol Tapi sampai April baru bunga sakura bermekaran sambungnya Tak sedikit warganet ikut memberikan komentar pada unggahan Latsmi tersebut Kebanyakan warganet memuji para cantik yang dimiliki Latsmi Tak hanya disibukkan dengan kegiatan Namun Latsmi juga sibuk menjadi seorang ibu Dirinya kerap membagikan momen indah bersama tiga buah hatinya Seperti mengantar ke sekolah, belajar bersama hingga berlibur Selain itu, Latsmi juga jago memasak berbagai makanan Latsmi api sering membagikan kegiatan memasaknya sehari-hari Memiliki paras cantik dan suara merdu membuat dirinya selalu jadi sorotan Tak heran jika Latsmi memiliki begitu banyak penggemar Aktif di Instagram, Latsmi memiliki lebih dari 27.000 pengikut Hingga pada Sabtu 12 Maret 2022 Sebanyak 1.165 foto dan video telah ia unggah di Instagram Latsmi terbilang cukup aktif mengunggah potret dirinya juga buah hatinya Serta kegiatan sehari-hari yang ia lakukan Baik itu lewat instastory maupun feed insta Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye